Selamat datang semuanya di TJ Honda Oljatim, TJ Honda Oljatim melayani pembelian mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur untuk Jawa Timur, gratis om pos kirim, baik pembelian cash ataupun kredit, saya jamin murah semurah murahnya. Saat ini saya masih berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center, dealer mobil Honda terbesar di Jawa Timur, bahkan di Indonesia Timur, di sini tempatnya teman-teman, di sini pusatnya, ini bagian belakangnya, bagian penitipan mobil sementaranya, mobil-mobil yang di sini biasanya baru menunggu proses kredit ataupun baru menunggu pelunasan unit. Nah ini belum ada pelatnya teman-teman, kemudian ini belum ada pelatnya, kemudian dan ini semua belum ada pelatnya, ini terbukti mobil baru semua. Untuk video kali ini kita akan bahas mobil Honda Brio yang ada di depan sana. Nah untuk semuanya dia seperti ini, mari kita bahas Honda Brio RS Fast Sleeve 2023, contoh warna grey yang ini teman-teman. Kemudian ini juga masih ada Brio RS Urbanet, nanti kita bandingkan antara Brio yang baru dan Brio yang old ya teman-teman, atau yang model lama. Brio RS Urbanet. Untuk masalah harga, untuk masalah harga ini 11-12, hampir sama teman-teman. Ya ini Urbanet sekitar 200-an, yang ini juga 200-an, mungkin selisihnya di angka 1-3 jutaan. Bagus yang mana, apakah yang Urbanet ataukah yang baru, mari kita lihat dari depannya. Nah untuk tampak dari depan dia seperti ini, sudah ada yang tahu perbedaannya ada di mana aja, Brio baru, yang ini Brio Urbanet lama. Nah perbedaannya, yang pertama lihat lampunya, untuk bentuk lampu, bentuk lampu sih aslinya sama, tapi dalemannya yang berbeda teman-teman. Kalau yang Urbanet dia masih halogen, kalau yang ini dia sudah full LED, dilengkapi dengan lampu DRL atau lampu mesin di bagian atasnya. Nah untuk detailnya dia seperti ini, lampu mesin atau lampu DRL yang LED, warnanya putih, sudah modern. Kemudian untuk lampu bawah, untuk lampu bawah atau fog lamp, dia masih halogen untuk yang lama. Untuk Brio yang terbaru, dia sudah full LED. Kemudian untuk bentuk grill atau bagian depannya untuk bentuk grillnya, Brio baru dia seperti ini. Dia desainnya baru, teman-teman ada kubus-kubusnya, untuk detailnya seperti ini. Kemudian untuk grill yang atas, dia juga agak ke atas ya, teman-teman. Ini berbeda dengan Honda Brio lama atau Brio RS Urbanet yang lama. Untuk Brio lama, dia lumayan kecil ya, teman-teman. Untuk bentuknya dia seperti ini, untuk detailnya. Kemudian untuk grill yang atas, dia melibar ke bawah. Kalau yang baru, dia lebih ke atas. Kemudian untuk detail selanjutnya, mari kita lihat body kitnya. Body kit Honda Brio RS Urbanet lama, dia seperti ini. Bentuknya begini, mari kita bandingkan dengan Honda Brio yang terbaru. Untuk Brio RS yang terbaru, dia seperti ini, teman-teman. Ini ada variasi warna hitam, hitam doff. Ini nyampung dari fog lamp kanan hingga fog lamp kiri. Ini desainnya mirip Honda Jazz yang terdahulu. Bagusan yang mana? Selera? Bagusan yang ini? Atau kah yang ini? Harganya 11-12 kok, teman-teman. Gak selisih jauh. Antara 1-3 jutaan Brio RS Urbanet lama dan Brio RS facelift yang terbaru. Kemudian untuk tampak dari sampingnya, dia seperti ini. Mari kita lihat perbedaannya. Untuk dari sampingnya, ini perbedaan gak mencolok banget, teman-teman. Paling ada di velgnya aja. Untuk velg Honda Brio Urbanet ini, dia warnanya hitam doff. Tuh, untuk detailnya seperti ini, teman-teman. Hitam doff. Jadi dia gak kilap. Kalau yang Brio terbaru, dia kilap dua warna. Ada warna dark chrome. Ini abu abu tua. Dan di bagian pinggir-pinggirnya warnanya hitam. Ini dua warna. Kemudian, untuk detail selanjutnya, sepion sama. Sepion juga ada keritingnya tuh. Ini sudah elektrik semua, teman-teman. Baik cover dan kacanya. Kemudian, untuk bentuk sayap. Untuk bentuk sayap, jelas perbeda. Kalau yang Brio RS yang baru, dia bentuknya minimalis. Kalau yang Brio RS Urbanet, dia dibuat model balap. Untuk detailnya, dia seperti ini, teman-teman. Dibuat lebar banget. Ini jirikas daripada Honda Brio RS Urbanet. Kemudian, untuk detailnya, dia seperti ini. Ini warnanya hitam solid. Tuh, sampai sini juga warna hitam. Kemudian, kita lihat tampak dari belakangnya, ya, teman-teman. Untuk tampak dari belakang. Nah, ini mencolok banget perbedaannya, teman-teman. Untuk Brio RS Urbanet, dia ada ornamen dual knalpot untuk bodi kit bawah. Tapi, untuk yang Brio RS biasa, dia modelnya minimalis. Kemudian, untuk perbedaan fitur. Untuk perbedaan fitur, mesinnya ini sama saja, teman-teman. Tapi, berbeda di tombol starternya. Kalau yang ini sudah tombol starter, kalau yang ini masih model kunci biasa. Mari kita lihat untuk interiornya. Untuk yang pertama, mari kita lihat interior daripada Honda Brio RS Fast Lift 2023. Tuh, ini full black semua. Bajoknya, kemudian dashboardnya, kemudian hingga atapnya hitam. Kemudian, yang paling mencolok perbedaannya, itu ada dua, teman-teman, aslinya. Ada di tombol starternya. Ini satu. Kemudian, di speedometernya. Untuk detailnya, dia seperti ini. Ini, kita nyalakan kelistrikan, ya, teman-teman. Tinggal pajet dua kali saja. Brio RS Fast Lift 2023. Tuh, digital, teman-teman. Kita matikan satu kali. Kemudian, mari kita lihat Brio RS Urbanet yang lama. Saya rasa untuk tombol starternya, dia belum ada, ya, teman-teman. Mari kita buktikan. Satu, dua, dan tiga. Nah, dia detailnya seperti ini, teman-teman. Masih anak kunci biasa. Kemudian, untuk detail speedometernya, juga begini. Dia full analog, ya, teman-teman. Ini belum ada digitalnya. Berbeda dengan Honda Brio RS Fast Lift 2023. Mungkin cukup sekian, teman-teman. Video dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa di-like dan subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Beli mobil Honda, ingat. TJ Honda All Jatim. 082-331-421-421. Terima kasih, teman-teman. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.